Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh berpartisipasi dalam kegiatan Maulid Rayan Nabi Muhammad 1444 Hijriah yang diselenggarakan pada selasa tanggal 20 Desember tahun 2022 di kantor lembaga Wali Nanggro Aceh. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Akmil Hussein yang didampingi oleh pejabat Eselon 3 dan 4 serta staff pada kenduri Maulid Rayan Nabi Muhammad SAW itu mengatakan bahwa tim di Snaker Mobduk Aceh yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 100 peserta dan membawa 3 orang anak yatim dan hidangan Maulid berupa 6 buah hidang. Pemerintah Aceh menyiapkan sebanyak 9.770 porsi makanan kepada tamu undangan dalam Maulid Rayan Nabi Muhammad 1444 Hijriah yang dipusatkan di Komplek Meligo Wali Nanggro, Kabupaten Aceh besar tersebut. Maulid Rayan yang diikuti oleh semua satuan kerja perangkat Aceh yang berlangsung sangat megah dan meriah tersebut juga dirangkai dengan penyerahan santunan kepada anak yatim dan tausiyah yang diisi oleh Ustadz Masrul Aidi. Maulid Rayan ini bertujuan menghidupkan syiar agama Islam dengan menumbuhkan kecintaan kita kepada tokoh revolusioner dunia dengan meneladani ahlak, semangat perubahan dan sikap-sikap terpuji lainnya yang ditunjukkan Nabi Muhammad SAW, kata Sekda Aceh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat doa alaika. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat doa alaika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!